Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami tim dari Gryo Tani Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pakan burung puyuk yang berkualitas Ada dua metode menghitung nutrisi pakan burung puyuk yang akan kita pakai disini Salah satunya adalah metode trial and error Ini yang paling mudah Sementara bahan yang akan kita pakai disini adalah 82P dari popen Begatul separator 144 konsentrat dari popen juga Vitamin A plus mineral Sebagai penunjang adalah kita memakai produk buatan kami sendiri Probiotik ONH 990 Tapi sebelumnya ikuti kami di kanal Gryo Tani Dengan klik tombol subscribe Like, share, dan komen yang kami tunggu Mari kita menghitung kebutuhan nutrisi burung puyuk Standar kebutuhan nutrisi burung puyuk Standar nutrisi kebutuhan burung puyuk Untuk protein Itu berkisar antara 22 sampai 23 proteinnya Terus energi Metabolismenya itu 2700 Nah ini untuk standar Nasional Kebutuhan burung puyuk Nah mari kita menghitung Dari apa yang di Berarti bahan yang pertama Dari 82P dari popen Itu protein yang tertera di labelnya Itu 22 sampai 23 Sama Terus energi metabolismenya Saya tingkat P Ini M Ini sudah standar 2700 Nah selanjutnya untuk bekatul Kita gunakan bekatul yang halus Proteinnya itu berkisar 10,5 Energinya Energi metabolismenya itu 3000 Oke lanjut Untuk sentrat Sentrat Tadi kita gunakan 144 dari popen Itu untuk protein dari sentrat itu Berkisar 37 Energi Metabolismenya Sama 2700 Oke Oke Setelah kita tahu Kandungan nutrisi Atau kandungan protein Masing-masing bahan Mari kita menghitung Jadi yang Kita gunakan tadi Campurannya berarti Kita gunakan 82P Itu 50 Itu 50 Kilo Maka cara menghitungnya berarti 50 Kilo bagi 100 Kali Yang kita hitung apa dulu Protein berarti proteinnya Kita ambil yang Paling bawah Berarti 22 Ini sama dengan Berarti sudah kita hitung Berarti proteinnya ada 11 Selanjutnya Selanjutnya Bekatul Karena kita gunakan 45 Bekatul berarti 45 Bagi 100 Kali Bekatul tadi proteinnya 10,5 Sama dengan Mari kita hitung bersama-sama Berarti sama dengan 4,7 Proteinnya Nah setelah itu Sentrat Kita gunakan 10 Kilo Berarti 10 Kilo Bagi 100 Kali Protein ini sentratnya 3,7 Sama dengan Hitung bersama-sama kembali 3,7 Nah total Protein yang didapat Berarti Kita mendapatkan protein 19,4 Ini Protein Selanjutnya Energi Metabolismenya Atau EM Kita ulang 82P 50 Bagi 100 Kali EMnya 82P 2700 Sama dengan Hitung bersama-sama kembali Sama dengan 1350 Sama dengan Selanjutnya Bekatul 45 Bagi 100 Kali Bekatulnya 3000 EMnya Sama dengan 1350 Terakhir Sentrat 10 Bagi 100 Kali Sentratnya Energinya 2700 Sama dengan 270 Total Berarti 2970 Nah Ini kita dapatkan Berarti Protein Dari Oprosan kita Berarti 19,4 Dan Energi Metabolismenya 2970 Jadi Kebutuhan Nutrisi Pakan Burun Puyuh Yang kita Pakai Dengan Kekurangan Protein Yang Berapa Persen Itu Kita Cukupi Dengan Suplai Dari Probiotik Yang kita Buat Sendiri Langsung Saja Kita Praktek Mengoplos Formula Bahan Pakan Yang Tadi Sudah Kita Hitung Tapi Sebelumnya Ikuti Kami Di Kanal Gryotani Dengan Klik Tombol Subscribe Like Share Dan Comment Kami Tunggu Ini Perpagulan Antara Konsentrat 20 Kilo Mineral 2 Kilo Kemudian Kita Campur Dengan Bekatul 90 Kilo Dan Nanti Purnya 80 V Biasan Kita Ratakan Dulu Kemudian Nanti Kita Campur Seperti Ini Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang tadi sudah saya bilang, paduannya antara 20 kilo konsentrat, 2 kilo mineral, terus 90 bekatul, sama urnya 1 gintang. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe.